Selamat datang kembali di channelku Finsenograha pada konten nongkrong One Piece Nah pada kesempatan kali ini aku akan membahas info-info tentang One Piece itu sendiri Tapi aku tidak hanya akan mengambil informasi tersebut dari internet Ada sumber khusus yang akan aku pakai Jadi aku akan membacakan informasi yang berasal dari pojok SBS SBS merupakan singkatan dari Shitsumonwo Posusuru atau dalam bahasa Indonesia Bisa kita terjemahkan sebagai silahkan bertanya sepuasnya Jadi pojok SBS ini adalah sebuah konten Q&A atau tanya jawab antara pembaca dan Uda Sensei Kolong tanya jawab ini dimuat dalam setiap tangkobon One Piece yang dimulai pada volume keempat Jadi sepertinya SBS ini tidak terbit dalam setiap perenisan mingguannya di Weekly Shonen Jump Alurnya seperti ini Pembaca mengirimkan surat ke Uda Sensei Uda Sensei menerima surat tersebut, membaca surat tersebut, dan memilih surat mana yang akan dia tayangkan atau dia muat di pojok SBS Pertanyaan-pertanyaan dari pembaca ini sangatlah bervariasi Bisa dari fakta-fakta One Piece, kebingungan pembaca, misteri One Piece, hal random yang tidak ada hubungannya sama One Piece Bahkan obrolan mesum antara Uda Sensei dan pembaca Yang jelas pojok SBS itu seharusnya adalah sebuah konten yang dibaca oleh semua fans One Piece Pada video kali ini, aku akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pembaca dan yang dijawab oleh Uda Sensei Alasan kenapa aku ingin membuat konten seperti ini karena si Eki, anak kecil yang kemarin ikut dalam videoku yang hafal cerita One Piece Dia tiba-tiba datang lalu cerita bahwa luka X yang ada di dadanya Luffy itu adalah luka yang diberikan oleh Zuru Atau lebih tepatnya dia bilang Zuru kerasukan sesuatu dan menyerang Luffy dan membuat luka tersebut Aku yang baca, lah kok gitu sih? Padahal alasan dari luka Luffy tersebut dijelaskan di pojok SBS Di sini aku sadar bahwa ternyata ada fans One Piece yang tidak membaca pojok SBS Ya emang gak masalah dan itu gak apa-apa Bahkan kalian mau berteori selian apapun itu juga boleh-boleh saja Tapi kalau ada jawaban yang benar, kenapa tidak kita ikuti? SBS ini kan pertama kali dimuat di volume keempat itu pas harumnya usok Jadi di desa sirup Jadi mungkin pertanyaan SBS ini akan kita tarik mundur di episode-episode awal One Piece Dan inilah 5 pertanyaan SBS yang harus diketahui para fans One Piece Pertama, surat dari penggemar Jadi ada pembaca yang bertanya seperti ini Saya ingin bertanya Oda Sensei Apa yang anda lakukan dengan semua kiriman dari penggemar anda? Ini pertanyaan yang menarik Karena fans One Piece itu kan sangat banyak Dan pasti otomatis surat yang masuk itu sangat banyak Lalu bagaimana Oda Sensei menerima surat tersebut? Oda Sensei menjawab Semuanya ada di kamarku Semuanya Ngomong-ngomong, aku masih membaca semua surat dan kartu pos yang datang Benar-benar membuatku segar loh Tidak berlebihan kalau membaca surat-surat inilah yang membuatku tetap ingin menjadi seorang komikus Terima kasih banyak Hmm, ternyata Oda Sensei orang yang sangat peduli dengan fansnya ya Oke, next Nomor 2 Umur kru bajak laut Topi Jerami Ada lagi yang bertanya nih Berapakah umur Luffy, Zuru, Nami, dan Shanks? Oda langsung menjawab Banyak sekali surat yang menanyakan hal ini Bisa dibilang ini adalah pertanyaan yang paling sering muncul Oke, aku akan mencoba menjawabnya Saat ini, Luffy berusia 17 tahun Zuru 19 tahun Dan Nami 18 tahun Karena saat ini kita belum mengetahui di mana Shanks Aku akan memberitahu umurnya setelah 10 tahun yang lalu Saat tinggal di desa Luffy, umurnya 27 tahun Kebetulan, usia Usopp juga sama dengan Luffy, 17 tahun Pertanyaan SBS ini tuh muncul waktu di artnya Usopp Jadi, kru topi Jerami dari Sanji sampai Jinbei itu belum diketahui atau belum ada di dalam versi komiknya Tapi, aku akan memberikan informasi tentang umur kru topi bajak laut secara lengkap Ya, terutama aku nyarinya di SBS dan dari komiknya Mari kita rekap umurnya Shanks itu berumur 27 tahun saat dia masih berada di desanya Luffy Itu 10 tahun yang lalu Berarti, di timeline sekarang seharusnya Shanks itu berumur 37 tahun Sedangkan Luffy itu 17 tahun Zuru 19 tahun Nami 18 tahun Usopp 17 tahun Sanji 19 tahun Chopper 15 tahun Niko Robin 30 tahun tua ya Frankie 36 tahun Brooks 90 tahun Wow Dan yang terakhir Jinbei 46 tahun Ini adalah umur kru topi Jerami sebelum time skip Setelah time skip Itu kan 2 tahun Jadi, umurnya setelah time skip Tinggal ditambahkan 2 Next 3. Asal mula nama Zuru Benarkah bahwa nama Zuru berasal dari nama bajak laut terkenal Francois Frances Lolonais Aku gak tau cara bacanya nih gimana Dan udah langsung menjawab Tepat sekali Aku mengambilnya dari nama Francois 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 Frances Lolonais Bajak laut paling kejam yang dijuluki Bajak laut Karibia Nama Morgan dan Alveda juga kuambil dari nama tokoh bajak laut yang benar-benar ada Jadi gini Aku sambil baca ya Francois Frances Lolonis ini seorang bajak laut Perancis Awalnya dia itu seorang budak Tapi akhirnya dia berhasil keluar dari perbudakan tersebut dan menjadi seorang bajak laut Dia ini terkenal sebagai bajak laut yang sangat-sangat kejam Dia menjarah, merampok, memperkosa, bahkan menyiksa orang-orang dengan sangat-sangat mengerikan Suatu ketika saat dia berlayar, kapalnya karam di sebuah pantai Di pantai Darien, Provinsi Panama Kapalnya tersangkup dan tidak bisa berlayar lagi Akhirnya dia dan kru bajak lautnya harus mencari makan di pulau tersebut Tapi sayangnya dia malah bertemu dengan suku primitif peribumi pulau tersebut Yang namanya suku-suku Kuna di Darien Dan bajak laut Frankois dimakan oleh suku tersebut Akhir yang tragis untuk bajak laut yang bemis Next 4. Rambut Bagi Di sini pembaca ada yang jelit Saya ingin bertanya tentang Kapten Bagi Benarkah rambut asli Bagi adalah yang mencuat dari kedua sisi topinya Atau itu cuma sekedar hiasan atau wig Saya benar-benar ingin tahu Kalau itu memang rambut asli Berarti Kapten Bagi memiliki rambut yang panjang Udah langsung mengkonfirmasi Benar, banyak yang saya menanyakan hal ini Mungkin gambar berikut akan membuatnya lebih jelas Jadi ini gambarnya Teng Ini adalah gambar ketika Bagi berada di awal-awal episode One Piece Waktu masih bertemu Luffy dan Luffy di awal-awalnya Ini asli sumpah gublok banget Meskipun kita mungkin tahu ya tapi penjelasan Oda Sensei di sini itu unik banget lah Dan konfirmasi yang lain lagi Kita bisa ingat Bagi waktu ada di Impel Don Dia rambutnya waktu itu di kuncir belakang Jadi memang dikonfirmasi bahwa rambut Bagi itu panjang Next 5. Sikap Luffy Ini pertanyaan singkat dan jelas banget Pembaca ada yang bertanya Kenapa Luffy tidak pernah memperlihatkan perasaan gugup Itu pasti karena dia sangat bodoh Ya wow Da Sensei Gitu amat penjelasannya ya Meskipun kita tahu tapi ya Kreatornya itu mengakui kalau karakter utama ciptaannya itu bodoh Jadi saking bodohnya dia nggak pernah gugup Nggak pernah takut Trabas aja Tapi salut lah Luffy tetap menjadi karakter yang Sangat bagus banget di One Piece Oke itu adalah 5 pertanyaan dari SBS Yang wajib diketahui oleh para fans One Piece Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Nama aku Vincent Sampai jumpa di video berikutnya Ciao We are... We are... Terima kasih telah menonton!